Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, karena ada resep untuk persatuan. Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat 14-15 Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan kepadamu sehubungan dengan perasaanmu terhadap saudara A. Engkau berada dalam bahaya karena merasa terlalu kuat atas luka-luka yang telah ia lakukan kepadamu. Tetapi saudaraku, jika ia benar-benar melakukan kesalahan kepadamu, tidak dapatkah engkau melihat bahwa ia akan menjadi penderitanya dan bukan engkau? Saya yakin kamu harus bertindak sebagai seorang pria Kristen dalam hal ini dan mengampuninya dan tidak membiarkan kerenggangan apapun. Akankah saudara saya mengingat hutang budi yang besar kepada Tuhan dan betapa dia membutuhkan pengampunannya dan belas kasihan serta kasihnya? Akankah ia ingat bahwa jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan saudaramu, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu? Lihat Matius 6 ayat 15 Maukah kamu menggunakan keahlianmu dalam melakukan segala daya kamu untuk bersatu dengan saudara A? Tulislah surat kepadanya sebagai seorang saudara. Hancurkanlah setiap penghalang dan janganlah ada perbedaan di antara kamu. Kasihilah sebagai saudara. Berbelas kasihanlah. Bersikaplah sopan. Saya meresepkan kasih Kristus untukmu untuk diminum dalam dosis yang besar dan itu akan menghasilkan perubahan yang besar karena kasih Kristus memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa. Tidakkah kamu berpikir bahwa seluruh surga akan memandangmu dengan senang hati jika kamu membuka hatimu kepada kasih Kristus yang penuh belas kasihan? Penatua A akan merenungkan masalah ini dan begitu juga dengan kamu selama perbedaan ini masih hidup dan berkembang di antara kamu. Namun, biarlah setiap akar kepahitan digali dan dikubur. Mungkin saja kamu memiliki pandangan yang keliru sehubungan dengan motif penatua A yang sebenarnya. Dan lagi, kamu mungkin berpikir dan berbicara dan merasakan lebih dari yang seharusnya kamu rasakan dan engkau salah memahami saudaramu. Setan akan sangat senang jika kamu menghargai roh yang tidak kenal ampun dan bukannya bersatu dalam tali persaudaraan. Tetapi Yesus yang sangat menghargai manusia sangat sedih melihat perpecahan di antara saudara-saudara. Saya berharap kita semua dapat menjadi seperti Yesus yang telah memberikan teladan kepada kita dalam hidupnya. Dia datang bukan untuk menghancurkan kehidupan manusia tetapi untuk menyelamatkan mereka. Dia menggunakan kuasanya untuk memberkati tetapi tidak pernah menyakiti. Perkataannya, sikapnya, dan pekerjaannya penuh dengan kelembutan ilahi. Tidak ada yang dapat mengganggu kesabarannya yang mutlak atau membangkitkan dendamnya. Karena ada resep untuk persatuan mari kita jalani hari ini bersama Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.